Dinda Daud Dinda Daud baru mulai ingin fokus menata kamar tidurnya. Bagi Dinda, kamar harus jadi ruang untuk menjadi diri sendiri yang nyaman sepanjang waktu. Ruangan terbatas bukan berarti peluangnya terbatas untuk menjadi nyaman. Kita bisa berkreasi memanfaatkan setiap sudut supaya kamar terasa lega dan terlihat gaya. Letakkan tempat tidur di tengah agar layout kamar simetris dan bisa kita maksimalkan ruangnya. Seperti menambahkan cermin di sisi kiri, yang dapat berfungsi juga sebagai gantungan. Serta menempatkan nakas di sisi kanan, untuk meletakkan dan menyimpan barang. Dengan begini, kita bisa akses tempat tidur dari dua sisi. Slownya juga nyaman dan jadi gampang beberes tempat tidur. Selanjutnya, memilih kasur. Karena bertempat tinggal di apartemen, Dinda memilih kasur yang sesuai dengan kebutuhan tidurnya dan juga mudah diangkut dan dipasang. Karena itu, pilihan Dinda jatuh pada simply bed yang dirancang agar mudah untuk dipasang sesimpel 1, 2, 3. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Selain sebagai tempat beristirahat, kamar tidur bagi Dinda juga merangkap sebagai kantor dan entertainment center. Karena itu, furniture di dalam kamar perlu diatur senyaman mungkin supaya nyaman untuk tidur, bekerja, baca buku, sampai streamingan seharian. Dinda percaya, kalau kamar tidur terbaik adalah kamar yang dinda banget. Bermain dengan pilihan pola, warna, pernak-pernik, dan dekorasi menjadi cara simpel untuk bikin kamar tidur makin personal. Menciptakan ruang pribadi yang spesial untuk diri sendiri akan bikin kita percaya diri, bahagia, semangat menjalani hari, dan bisa menutup hari dengan tidur yang berkualitas. Tanaman tidak hanya memberi sentuhan dekorasi yang natural dan mencerahkan ruang, tapi juga memberi banyak manfaat lain. Bagi Dinda, tanaman bisa memperbaiki suasana hati, mengurangi stres, dan secara alami menyaring polutan udara. Pada akhirnya, kamar tidur bermakna lebih dari sekedar dimensi. Yang berapapun ukurannya, akan selalu menjadi ruang yang menghubungkan kita kembali dengan diri sendiri. Terima kasih telah menonton!